Balik lagi di Elita Dian Youtube Channel Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Elita Dian Dan teman-teman sekarang aku mau Bikin konektor masker lagi Dari talikor tentunya Ini masih di tema-tema Bunga-bunga gitu sih Tapi ini lebih kayak bunga apa ya teman-teman Bunga anggrek kayaknya ya Dianggap aja seperti itu ya Nah sekarang ini aku lagi cobain Cara pakainya seperti apa Jadi cuman digantungin seperti ini Dan ini aku coba padukan dengan masker brokat Nah masker brokat yang aku pakai ini Dari masker Elita online shop aku sendiri Teman-teman kalau mau beli Silahkan aja cek instagramnya Yaudah yuk kita siapin dulu alat dan bahannya Sebelum kita bikin konektarnya Yang pertama yang aku siapin ada Ada talikor warna ungu Terus juga ada warna kuning Terus ada kencing buto Ada gunting Selasi bening Selasi kertas Kore api Dan metaran Udah cukup itu aja Tapi kayaknya ada yang ketinggalan sih Talikor warna hitam Lupa tadi gak aku masukin ya Bentar aja deh kita inframe saat Proses pemotongannya aja ya Nah sekarang aku mau potong yang warna ungu dulu Nah ini Enaknya aku potong berapa ya Aku potong 100 cm deh Nah begini Ini aku potong Cekrik Nah untuk si ungu ini Aku mau potong 2 kali ya Tuh Seperti itu Nah begini 100 cm Udah cukup Kita potong Nah sekarang Untuk si yang tadi ditinggalkan ya Pas lagi sayang-sayangnya Si hitam manis ini ya kan Kasian deh dia ya Udah lah manis Masih aja ditinggalkan ya Aku lupa Sorry ya Canda Canda tali Apaan sih ya Nah begini Sekarang aku Si hitam manis ini Aku mau potong lebih pendek 70 cm aja Nah sekarang Aku mau potong lagi Karena aku gak cukup Untuk 1 aja Aku perlu 2 ya Ini dengan ukurannya sama ya Eh 60 cm Sorry ya teman-teman Tadi salah ngomong saya 60 ya Nah sekarang Untuk si kuning Yang terakhir banget ini ya Nah ini Ini aku potong 70 cm Jadi agak panjang sedikit Nah sudah selesai Untuk sesi potong Memotongnya Sekarang aku akan Rangkai semua tali temali Yang sudah aku potong tadi ya Nah ini akan bikin Formasinya dulu Ini dimulai dari Warna hitam Ungu Kuning Terus ungu lagi Terus hitam lagi Nah seperti ini Nah seperti ini Sekarang aku mau bikin Simpul awalan Seperti ini Ini aku cuman lilit gitu Terus ditarik Eh aku masukkan Dari belakang Seperti itu Terus ditarik deh Jadi emang aku sembunyikan Si simpulnya itu di belakang ya Jadi biar lebih rapi Lebih cantik ya Terus juga kalau ditarik itu Ditalik Ya di talinya itu Kenceng banget Itu jadi simpulnya Lebih kecil ya Lebih cantik lah Pokoknya Nah ini aku ambil isolasi kertas Untuk kita tutup Itu ya Kita plaster dia Biar dia gak kemana-mana Biar Gak ganggu kerja kita Oke Are you ready? Pertama aku mau bikin Persimpangan tali dulu Warna hitam seperti itu Terus sekarang Aku mau Masukkan Untuk Ungu-ungu ini ya Si ungu-ungu Manja ini Kita masukkan Seperti itu Terus ditarik Ya Jadi biar Rapi aja sih Nah begini Ditarik yang sangat-sangat Kenceng Terus Aku akan berlari Ke sisi kanan Kita masukkan Dari atas Terus lalu Kita masukkan Dari bawah Seperti ini Nah Sekarang Kita mulai lagi Seperti tadi Jadi itu Aku Lakukan Dua rangkaian Untuk sisi kanan Jadi atas Bawah Atas Bawah Seperti itu Nah Sekarang Kalau yang Si kanannya Udah beres Aku akan Berlari lagi Ke sisi sebelah kiri Nah Untuk sisi kiri Caranya sama Sama banget Seperti yang kanan Ini Dari atas Terus dari bawah Terus nanti Dari atas lagi Dari bawah lagi Seperti itu Jadi Sama banget Seperti yang kanan Nah Nah Seperti ini Tuh Sekarang Sisi Bawah Nah Kalau sudah Dua rangkaian Yang sudah Terjadi 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 apa Coba Nah ini Sekarang Bikin putiknya Nah Si kuningnya ini Cuman dibikin Simpel yang benar-benar Gampang banget Cuman ditali Kayak gini aja Jadi aku bikin Dua Dua kali Terus Ditarik Pasin Pas banget Tengah-tengah ya Jadi biar nanti Bentuknya cantik gitu Nah sekarang Ditutup dengan Simpel Seperti di awal tadi Gitu Nah ini akan Terlihat Seperti apa Bunganya ya Jadi bunga cantiknya tuh Terbentuknya tuh Dari yang Terakhir ini Jadi ini Proses penentuannya Nah kan Jadi Bunganya Tuh Cantik ya Nah Udah Tinggal diulang-ulang Begitu Ini tadi Kelupaan Kenapa Harus ulangi lagi Udah dilakukan Persimpangan Persimpangan lagi ya Sekarang Kalau udah ada persimpangan Kita lanjut aja Ke sisi sebelah kanan ya Tar kanan Kiri Persimpangan lagi Begitu Terus aja gitu-gitu Sampai ukuran yang kita mau Jadi ini tinggal diulang-ulang gitu ya Jadi harus sabar banget Kuncinya ini cuman sabar-sabar Dan sabar ya Nggak ada lagi Selain kata sabar Ya Begitulah kira-kira ya Temen-temen Eh ya temen-temen Boleh komen ya Di bawah Enaknya Aku bikinin Motif bunga apa lagi Gitu ya Boleh komen di bawah Mungkin Temen-temen Ada ide Bunga Kusukaan kalian Ya Boleh banget sih Tapi sejak Aku bikin Series bunga ini ya Jadi Mendadak Aku cari Aneka bentuk Bunga ya Tadinya Cuek-cuek aja Aku tuh Sang bunga-bunga Biarin lah Dia hidup sesuka dia ya Sekarang aku jadi ngulik Tuh Apa aja Bunga-bunga itu ya Gitu Aku kadang juga bingung Adalah Yang aku tau tuh cuman Apa sih Bunga melati Mawar Anggrek Kamboja Gitu-gitu aja Kayaknya ya Ternyata Banyak banget sih Bunga-bunga itu ya Ternyata Kreativitas itu Kadang Terinspirasi Dari hal-hal Di sekeliling kita ya Kayak Alam-alam sekitar Gitu Tapi memang sih Aku tuh suka banget Sama kayak Motif-motif Tumbuhan Gitu ya Terus hewan tuh Juga suka sih Kalo Tanaman tuh Aku suka juga Corak-coraknya ya Itu cantik-cantik banget Kalo Di Binatang tuh Aku lebih suka Kayak Di kupu-kupu ya Kalo kupu-kupu itu kan Macem-macem ya Motifnya tuh Bener-bener cantik-cantik banget sih Terus Apa lagi ya Yang Banyak banget Motifnya itu Ikan cupang Gitu ya Yang lagi hits banget Tapi asli sih Ikan cupang tuh Aku meskipun Gak melihara ya Tapi aku suka banget Sama motifnya Karena Bener-bener Satu cup Eh satu Ikan cupang Sama temennya Itu kayaknya beda lagi Gitu ya Tiap Tiap ikan tuh Dia motifnya beda-beda Gitu ya Jadi bener-bener kayak Jadi inspirasi Apalagi buat kita-kita Mungkin yang suka Desain ya Kan kadang suka Buntu tuh ya Aduh mau gambar Apa lagi kan Mau bikin motif yang Seperti apa lagi Nah itu Bagus banget deh Lihat ikan cupang Terus Lihat bunga-bunga Ya kan Itu bener-bener Bikin Kreatifitas Selagi deh Tapi bener-bener Asli banget Bikin Senang sih Kalau kalian Lebih suka Melihara tanaman Atau Hewan Kalau aku Belum dua-duanya sih Yang lebih suka Itu kayaknya ibuku ya Ibuku tuh suka banget Sama tanaman Kalau aku tuh Melihara tanaman tuh Kadang tuh Suka Nggak bisa rutin gitu Untuk ngerawat Nyiramnya Kayak gitu-gitu tuh Masih belum lah Mungkin ntar deh Kalau hewan tuh Aku lebih suka Tertariknya tuh Lebih ke Ikan ya Tapi memang sih Ikan cupang Yang sekarang lagi Itu bikin Menarik sih Buat aku ya Kayak pengen gitu Punya ikan cupang gitu Soalnya Tapi Aku tuh lagi Agak Males Untuk ngerawatnya Gitu kan Tapi sebenernya Ngerawatnya Nggak tau ya Gampang apa Susah ya Kan harus gantiin Airnya gitu Mungkin ya Cuman kadang tuh Kalau misalkan Ntar dia tiba-tiba Mati Atau Sakit Atau gimana Itu kadang suka Jadi kepikiran kan Jadi aku Yaudah deh Nggak usah lah Melihara-melihara gitu Gitu Tapi Dulu Waktu aku SD Waktu aku kecil Itu aku pernah sih Melihara ikan Tapi waktu itu Aku ikan koi sih Kayaknya Tapi ikan cupang juga Waktu itu juga Sudah hits Dari Zaman aku Sebenernya Zaman sekolah Zaman SD gitu Tiap pulang sekolah kan Biasanya tuh Ada orang jualan ikan Nah itu biasanya Penjualnya tuh jual Ikan koi Ikan cupang gitu Terus tiba-tiba Setelah aku SMP SMA Itu kayaknya Trend itu mulai hilang Kayaknya Atau enggak Karena aku udah makin gede ya Jadi Nggak pernah main begitu Jadi nggak tahu Eh tiba-tiba Sekarang Jadi hits lagi deh Itu ikan cupang ya Bener-bener Dia bintang banget Sekarang ya Duh Aduh Kalian ada yang melihara Juga nggak sih Kalau kalian punya Boleh Eh kalau punya Boleh gimana Ngomongnya Kalau kalian punya Banyak Boleh lah Kalau sih aku Satu ya Asik kayaknya Gitu loh Kalau melihara Ikan tuh Tapi nggak tahu Kenapa memang Salah satu hewan yang pengen aku pelihara Cuman ikan sih Karena kayaknya dia tuh Nggak Neko-neko gitu loh Kayaknya Dia nggak terlalu berisik juga Terus Mersihin kotorannya juga Nggak terlalu susah banget Terus juga Nggak terlalu berbahaya Gitu kan Tapi ya Kalau misalkan Untuk melihara binatang Itu kadang Ya itu agak Sedikit beban ya Kalau misalkan Mau pergi gitu ya Terus nanti lupa Nggak ngasih makan Gitu jadi kepikiran Jadi aku sekarang Lebih milih Ya sudah Nggak usah Melihara-melihara dulu ya Seperti itu Eh tapi Kalau kalian ya Aku juga penasaran Kalian yang melihara ikan tuh Kalau misalkan Kalian pergi-pergi gitu tuh Gimana ikan kalian ya Apakah Dia bisa Makan sendiri Atau Dititipin ke orang Gitu Aku nggak ngerti sih ya Seperti itu Kira-kira ya Teman-teman Tapi sepertinya Bunga kita Akan Selesai Sedikit lagi sih Ini sudah ada berapa bunga ya Tua Gapatma Sudah Lima Mungkin Aku bikinnya Sekitar Enam lah ya Sekitar Enam Empat Tujuh gitu Enam aja sih Kayaknya Kalau tujuh Kayaknya agak Kepanjangan sih Tapi selera ya Kalau teman-teman Kalau mau Tujuh boleh Lepan boleh Sepuluh boleh Selera banget ya Kalau seratus sih Jangan kayaknya ya Ntar jadinya bukan Konektor lagi Jadi kalung ya Begitu Nah ini aku lagi Coba Oh belum sih Ini lagi Proses terakhirnya Nah begini Ini sudah Enam ya Enam bunga Tuh agak Iya bener Ini udah enam bunga Seperti ini Tuh Ya kan Jangan lupa Ditarik-tarik Tarik-tarik Dirapikan Ditata Nah ini aku mau coba Kalau ditambahin Satu bunga Oke gak sih Ini masih 12 cm Sebenernya aku pengennya 13 sih Rasa cm Tapi gak apa-apa sih sebenernya Tapi ntar deh aku coba Kalau tambahin satu bunga Cukup gak nih talinya ya kan Gak pas banget soalnya Oke Sepertinya tidak cukup ya Sudah Kita Sudahi saja sampai sini ya Gak usah ditambah-tambah lagi Kayaknya cukup deh Enam aja Gak usah ditambahin ya Yaudah Langsung aja yuk Kita pasang Kancingnya Tapi sebelum dipasang kancing Ini aku tutup dulu Dengan Simpul terakhir Ini aku lilit gitu aja sih Seperti di awal Jadi biar Sama aja Jadi motifnya Sama kayak di atas Tuh Ya kan Jadi Sambil dirapikan-rapikan Begitu Ditarik-tarik Nah Begini Tuh Mulai terlihat ya Kecantikannya dia Bener-bener inner beauty-nya dia keluar ya Nah sekarang aku mau ambil kore api Dan gunting Terus Aku juga mau ukur dulu Oh berapa 12 cm Cukuplah Gak apa-apa Soalnya kalau aku tambahin sedikit lagi Kayaknya agak kepanjangan gitu Lagian aku juga emang suka yang gak terlalu panjang sih Nah Begini Terus Aku sisakan untuk tali yang warna ungu dan kuning Jadi biar senada dengan si bunganya Untuk yang lainnya Dia harus Pergi dari sini ya Kita eliminasi dia Tuh Setelah itu Aku mau ambil Solasi dan kancing Nah sebelum aku masukkan ke kancing Ini aku solasi dulu Pakai solasi bening Dirilip gini aja Dilung-gulung-gulung-gulung Seperti itu Di setiap talinya Setelah itu digunting serong Miring gitu ya Nah sekarang aku mau masukkan ke kancingnya Seperti ini Ini juga sama Tuh Seperti ini cara aku masukkan ya Jadi hasilnya tuh bentuknya kayak silang gitu ya motifnya Nah terus di tali Tali mati gitu aja Ditarik Yang kenceng banget Terus ini aku mau gunting Nah Kalau sudah digunting Terus dibakar deh Nah begini Nah habis dibakar Terus dipukul-pukul Cepat-cepat banget Jangan sampai dia kering ya Kalau sudah kering dia gak bisa nempel Nah ini Dipukul-pukul lagi Biar rapi Nah sekarang Aku mau lakukan lagi Hal yang sama seperti yang tadi Bener-bener sama banget Copy paste ya Nah ini tinggal dibakar Nah ini tinggal dibakar Seperti itu Nih Pukul-pukul-pukul lagi Terus Sekarang Aku mau ambil Isolasi Bentar-bentar Udah selesai kayaknya Nah sekarang Ambil isolasi beningnya Kita lung-gulung-gulung lagi Seperti itu Nah ini juga sama Dilung-gulung-gulung-gulung Nah begini Kalau sudah digunting serong Nah kalau sudah Kita masukkan lagi Ke kancing Nah ini akan terlihat Seperti apa Ini udah detik-detik terakhir ya Udah mau selesai Udah bener-bener gak sabar Pengen lihat hasilnya Seperti apa ya Nah ini tinggal proses Pembakaran terakhir ya Udah gak sabar banget kan Pengen lihat Seperti apa Nah ini Kita Singkirkan dulu Semua bahan-bahannya Gak kepakai Ini saatnya Fashion show Nah Konektor masker bunga Cek Ini dia Konektor masker Ala elita Udah jadi kan Gimana menurut kalian Oke gak sih teman-teman Nah kalau dipakai Looknya seperti ini Kira-kira Tuh Kece kan Yaudah segini aja Sampai ketemu di video selanjutnya Mohon maaf Kalau masih banyak salah dan kurangnya ya Da Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh